Apa itu bakteri fotosintesis? Bakteri fotosintesis atau biasa orang menyebutnya Fotosintetik bateria Atau disingkat PSB Adalah Salah menandut Ayunanam pantang mundur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa lagi di channel saya Judy Green Untuk kali ini saya akan mengajak rekan-rekan Untuk mencari telur keong Telur keong ini akan saya Jadikan pemancing bakteri fotosintesis Bakteri ini sangat bermanfaat Untuk tanaman kita Oke langsung saja Kita ambil sebanyak-banyaknya Terima kasih telah menonton! 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 Jadi Keong yang menjadi salah satu Organisme pengganggu tanaman Itu bisa kendalikan Karena seperti kita ketahui Keong ini merupakan Organisme pengganggu Tanaman Contohnya tanaman padi Baik Langsung kita ambil telur Keong ini Saya rasa telur keongnya Sudah cukup Untuk membuat bakteri fotosintesis Langsung saja Kita Praktikan Cara pembuatannya Yang sangat mudah Jangan lupa Subscribe channel Yudi Green Baiklah ini adalah telur Keong yang kita ambil tadi Yang akan kita gunakan Sebagai pemancing bakteri Fotosintesis Dapat kita lihat Telurnya Kemudian Selain telur Kita juga Menggunakan Bahan Micin Ataupun Penyedap rasa Bebas Merknya Yang penting Penyedap rasa Kemudian Saya Menggunakan Air sumur Ini sebanyak 1 liter Untuk pembuatan Bakteri Fotosintesis ini Tidak seperti POC Jadi Tidak terlalu Banyak gas Yang dihasilkan Oke Langsung saja Kita Hancurkan Terlebih dahulu Telur Keong Tadi Wujud Baiklah sudah cukup lancur Kemudian kita Masukkan Satu Sendok makan Icin atau penyedap rasa Masukkan Kemudian kita Aduk-aduk supaya Merata Icin dan telurnya Untuk Sehingga memanfaatkan Apa yang sedia di alam Oke Kita masukkan Kurang lebih Satu setengah Ataupun Dua sendok Makan Kemudian kita Ratakan Nah Supaya Airnya Dan telurnya Merata Takarannya Sama yaitu kurang lebih Satu setengah Ataupun dua sendok makan Telur keongnya Untuk Untuk Pembuatan Bakteri Fotosintesis Ini Yang kita Perlukan adalah Sinar matahari yang cukup Jadi berbeda dengan Pembuatan 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 Bakteri Ini sangat Membutuhkan Cahaya matahari Sedangkan Kalau POC Kita usahakan Taruh di tempat Yang teduh Selama Proses Pembuatan Kita Lakukan Pembukaan Tutup Botol Dan Penggoncangan Per Dua hari Sekali Baik Kita letakkan Disini saja Pastikan Tempatnya Terbuka Sehingga Cahaya matahari Bisa langsung mengenai Botol Kita Ini Untuk Proses Pembuatan Ini Membutuhkan Waktu Sekitar 15 hari Atau Sampai Warnanya Menjadi Merah Pekat Bisa Saya Tunjukkan Contohnya Seperti Ini Ini Sudah Berumur 15 Hari Yang Lebih Jadi Warnanya Sudah Merah Pekat Sedangkan Yang Baru Masih Merah Merahan Sedangkan Yang Siap Diaplikasi Adalah Warna Merah Pekat Untuk Kita Ketahui Apa Itu Bakteri Photosintesis Bakteri Photosintesis Biasa Biasa Orang Menyebutnya Photosintesis Atau Disingkat PSB Adalah Bakteri Yang Memiliki Pigment Merah Hijau Ataupun Ungu Fungsinya Untuk Menangkap Energi Cahaya Matahari Sebagai Bahan Bakar Photosintesis Bakteri Ini Dapat Mengubah Bahan Organik Menjadi Asam Amino Manfaat Penggunaan Bakteri Photosintesis Ini Seperti Membantu Menambah Nitrogen Ketanaman Percepat Pertumbuhan Tanaman Kemudian Membuat Tanaman Lebih Kebal Serangan Hama Dan Membantu Pertumbuhan Akar Agar Bercabang Lebih Banyak Lagi Untuk Dosis Pemakaian Untuk Sayuran Dan Bunga Itu Kita Bisa Menggunakan 5 ml Untuk 2 liter Air Interval 5-7 Hari Sedangkan Tanaman Buah Itu Kita Bisa Menggunakan 10 ml Per 2 liter Air Penggunaan Bisa Dengan Sistem Kocor Ataupun Sistem Spray Yang Tepat Untuk Aplikasi Yaitu Saat Keadaan Cerah Ataupun Matahari Sinarnya Udah cukup Karena Bakteri Ini Akan Bekerja Lebih Baik Sinar Matahari Mencukupi Kebutuhannya Baik Sekian Video Dari Saya Jangan Lupa Tetap Dukung Channel Channel Saya Dengan Cara Subscribe Like Share Ataupun Comment Untuk Kemajuan Channel Oke Tetap Ijaukan Bumi Salam Nandur Ayo Nanam Pantang Mudul selamat menikmati